Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi Terkait P3K Guru tahap yang ketiga Yang mana disini kami akan mengupdate Update lini masa jadwal P3K Guru tahap ketiga Dan tentunya prioritas kategori ini Untuk lolos menjadi ASN Guru P3K di tahap 3 Dan formasi tahun 2022 Jadi sebelum kita memulai video ini Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari kami bisa berbagi informasi terbaru Buat Bapak Ibu Guru sekalian Dan buat rekan-rekan subscriber setia di Abil Maywa Channel Bahwasannya kami akan mengadakan giveaway Di channel ini ketika channel ini menembus 100 ribu subscriber Jadi mohon dukungannya dengan cara like, comment, and tentunya subscribe Oke Bapak Ibu tanpa panjang lebar Kita langsung bahas update lini masa Jadwal P3K Guru tahap ketiga Dan prioritas kategori ini Check it out Jadi mohon maaf ini hujan Bapak Ibu ya Jadi kalau agak berisik mohon dimaklumi Jadi disini dikatakan ya Bapak Ibu ya Seperti yang kita ketahui Untuk peserta yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahap 1 dan 2 Tahun 2021 Peserta dapat menantikan jadwal pendaftaran P3K Guru tahap ketiga Nah ini sudah pasti Bapak Ibu ya Jadi bagi Bapak Ibu yang belum lulus di seleksi tahap 1 dan 2 Masih ada kesempatan di tahun 2022 ini Bapak Ibu ya Yaitu melalui seleksi P3K Guru tahap yang ketiga Tentunya ini membuka kembali keran peluang bagi Bapak Ibu Guru Untuk lolos menjadi ASN P3K Seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian disini ditambahkan lagi Bapak Ibu ya Terkait dengan hal tersebut Diketahui bahwa Tombol pemilihan formasi tahap ketiga Di halaman SSCISN itu sudah muncul di akun SSCISN Bapak Ibu ya Untuk tahun 2022 Namun Tombol tersebut Belum bisa di klik Bapak Ibu ya Itu belum bisa di klik Karena memang untuk jadwal P3K tahap ketiga Belum direalisasikan oleh pemerintah Atau belum ada informasi resmi dari Kemendik Butristek Ataupun Panselnas terkait tahap ketiga P3K Guru Seperti itu Kemudian kita lanjutkan lagi disini Akan tetapi Disini lanjutkan Akan tetapi Tahapan selanjutnya pada P3K tahap ketiga tahun 2022 Belum bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya Nah apa penyebabnya Bapak Ibu ya Hal itu disebabkan jadwal pendaftaran P3K Guru tahap ketiga tahun 2022 Itu belum terlaksananya Jadi sekali lagi Meskipun Tombol pemilihan formasi sudah muncul di SSCASN CASN untuk pemilihan tahap ketiga Tetapi tombol itu belum bisa di klik untuk lanjut ke tahap selanjutnya Karena memang untuk jadwal pendaftaran P3K Guru tahap ketiga tahun 2022 Itu belum terlaksana Bapak Ibu ya Seperti itu Kemudian Kita lanjutkan lagi disini Terkait dengan hal tersebut Kami akan bagikan informasi detail Terkait pendaftaran P3K Guru tahap ketiga tahun 2022 Jadi disini kami bagikan tahapan dan lini masa Kegiatan rekrutmen CASN 2022 Jadi perlu teman-teman pahami Untuk finalisasi data kebutuhan CASN Itu terjadi di bulan Maret Bapak Ibu ya Jadi untuk data kebutuhan CASN finalisasi Itu bulan Maret Kemudian untuk pembukaan e-formasi Itu terjadi pada bulan Maret sampai April ya Berarti sudah selesai untuk pembukaan e-formasi Nah kemudian untuk validasi usulan formasi Itu bulan Mei Bapak Ibu ya Kemudian penutupan Sorry ya Penetapan kebutuhan itu terjadi bulan depan ya Itu bulan Juni Jadi untuk validasi usulan formasi Dilaksanakan pada bulan ini Bulan Mei Sedangkan untuk penetapan kebutuhannya Itu bulan Juni Nah penyampaian formasi KL dan Pemda Itu bulan Juni Bapak Ibu ya Kemudian untuk integrasi data kebutuhan Dengan SSCISN juga bulan Juni Jadi ada tiga agenda di bulan Juni Bapak Ibu ya Dan ini yang dinantikan oleh Bapak Ibu guru honorer Yang belum lolos menjadi ASN P3K Yaitu pengumuman seleksi Nah disini memang belum ada tanggal resmi Dan bulan resminya Bapak Ibu Namun berdasarkan lini masa Kegiatan rekrutmen CASN 2022 Diprediksi Bapak Ibu ya Jadi bisa saja meleset Bisa saja tepat sesaran Diprediksi untuk pengumuman seleksi P3K tahap ketiga tahun 2022 Dan formasi 2022 Itu dilaksanakan pada bulan Juli Bapak Ibu ya Atau bulan 7 Jadi mudah-mudahan saja benar Bapak Ibu ya Kita prediksikan pengumuman seleksi bulan Juli Sehingga kita sisa menunggu informasi resmi dari Kemendikbud Apakah tetap dilaksanakan di bulan Juli Atau tidak seperti itu Kemudian untuk pendaftaran SSCASN BKN Itu kami prediksikan terjadi pada bulan Juli Bapak Ibu ya Mudah-mudahan saya betul Meskipun kita tidak menjamin 100% Kami prediksikan untuk pendaftaran SSCASN BKN Itu di sekitaran bulan Juli Nah untuk pelaksanaan seleksi juga di sekitaran bulan Juli Bisa jadi ke Agustus juga Bapak Ibu ya Karena kalau di bulan November-Desember itu sudah tidak mungkin lagi Bapak Ibu ya Kalau harus masuk di pendaftaran dan pelaksanaan Karena itu sudah mau masuk ke tahun 2023 Jadi prediksi kami Prediksi terbaik kami disini Untuk pengumuman pendaftaran dan pelaksanaan itu dilaksanakan di sekitaran bulan Juli Bapak Ibu ya Jadi kita tinggal menunggu saja informasi selanjutnya Seperti itu Kemudian kita lanjut lagi Nah disini untuk syarat dan kategori peserta seleksi P3K Guru tahap ketiga tahun 2022 Kategori peserta seleksi P3K Guru tahap ketiga tahun 2022 Terbagi ke dalam 4 kategori Bapak Ibu ya Nah ini sudah sering kami jelaskan juga Tidak apa-apa kami ulangi lagi Yang pertama kategori 1 syaratnya yaitu guru harus sudah lulus passing rate ya Jadi untuk kategori 1 syaratnya guru harus sudah lulus passing rate P3K Guru tahun 2021 silam Kategori untuk guru yang satu ini yaitu THK 2 Guru non-ASN swasta, guru swasta dan lulusan PPG Seperti itu Bapak Ibu ya Intinya sudah lulus passing rate Nah untuk kategori peserta akan diprioritaskan menjadi yang utama Sehingga peserta kategori ini akan langsung melalui proses pemberkasan Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya Mudah-mudahan saja direalisasikan Kami tidak menjamin tapi mudah-mudahan saja direalisasikan berdasarkan artikel ini Amin, 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 rabbalah, amin Jadi yang sangat diprioritaskan ini Bapak Ibu ya Kategori 1 Seperti itu Kemudian kita lanjut lagi di kategori yang kedua Kategori ini akan diisi oleh guru THK 2 Sehingga kategori ini tidak akan bersaing dengan guru honorer negeri Maupun swasta di luar THK 2 Seperti itu ya Ini khusus kategori 2 ada keistimewaan juga ya Jadi sesama THK 2 Jadi tidak bersaing secara langsung dengan pelamar-pelamar yang lain Wow luar biasa juga ini Bapak Ibu ya Kemudian kita lanjut lagi yang ketiga Mohon maaf ini hujan Bapak Ibu ya Kategori ketiga Nah untuk kategori 3 seperti ini Bapak Ibu ya Kategori ketiga ini Akan diisi oleh guru non-ASN di sekolah negeri Syaratnya untuk mengikuti kategori yang satu ini Yaitu guru harus telah mengabdi minimal 3 tahun DAPODIK 2013 sampai 2021 Sehingga kategori ini tidak akan disamakan dengan guru honorer yang dibawa 3 tahun Terdaftar di DAPODIK Nah jadi nantinya guru yang mengabdi minimal 3 tahun ke atas itu Tidak akan disamakan dengan guru honorer di bawah 3 tahun Berarti kalau kita melihat ini Berarti masa pengabdian itu dihitung Bapak Ibu ya Jadi ada pengaruhnya masa pengabdian Mudah-mudahan saja direalisasikan melalui juknis resmi nantinya Bapak Ibu ya Karena semuanya itu kita berpatokan di juknis resmi nantinya Apapun itu semuanya di juknis resmi nantinya Kemudian lanjut lagi Kategori keempat sama seperti kategori ketiga Kategori keempat akan diisi oleh guru non-ASN di sekolah negeri Namun bedanya Masa pengabdian kategori ini kurang dari 3 tahun sejak 2013 hingga 2021 Jadi tidak disamakan dengan kategori 3 Bapak Ibu ya Seperti itu Jadi mungkin cukup sampai disini informasi dari kami Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh